Taukah kamu bahwa ada spesies makhluk hidup yang telah melalui jaman triasik dan jurasik? Mereka menyaksikan ketika reptil raksasa dinosaurus menjadi penguasa di deratan planet Fuby. Mereka juga menyaksikan berakhirnya era dinosaurus. Setelah bencana besar yang menimpa planet bumi yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Siapakah mereka? Spesies tersebut adalah Triop. Triop adalah spesies krustasea air tawar yang terlihat seperti kepiting taplakuda atau salah satu fosil trilobita yaitu renek moyang atau koda laut. Namun dengan ukurannya minimalis. Triop dianggap sebagai fosil hidup karena telah ada selama sekitar 300 juta tahun yang lalu. Menetas dari telur kecilan sangat kuat. Triops berasal dari bahasa Yunani. Namanya terinspirasi dari jumlah mata mereka yang ada tiga. Bukan secara harfi ada tiga, bukan berfungsi untuk melihat mangsa jarak jauh. Tapi mata ketiga yang merupakan organ sensorik apakah akan cahaya. Dan sisanya adalah mata majemuk yang seperti dimiliki oleh serangga. Serupa dengan taplakuda, Triops adalah fosil perubah yang masih eksis hidup sampai saat ini. Diperkirakan mereka sudah hidup dari 220 juta tahun yang lalu. Bersama dengan dinosaurus yang sekarang sudah menjadi pertalian subsidi. Namun meski Triops juga tergolong hewan kristasi yang umumnya memiliki usia hidup yang sangat panjang. Bahkan lobster dikatakan mampu mendengkati hidup abadi. Rata-rata hidup Triops hanya berumur 1-3 bulan. Dan karena minimalisnya anatomi tubuh, panjang tubuh Triops hanyalah mencapai 5 cm. Warna tubuh dari Triops biasanya berwarna hijau, abu-abu, kuning, kecoklatan. Anatomi Triops terdiri dari karapas. Kulit keras yang menyelimuti tubuh atasnya terbuat dari keratin. Insya yang terletak di kaki dan ekor yang bersegmen. Dimana pada bagian utuhnya berjabang 2. Seperti kristasia pada umumnya, tubuhnya terbagi di atas 3 bagian. Yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Pembedaan utama dari Triops adalah jet kitin yang dimana sebagian bahan utama dari karapas hanyalah ada di bagian kepalanya. Sepasang mata majemuknya dan mata ketiganya terletak di depan karapas. Pada bagian bawah kepala terdapat 2 pasang antena pendek, labrung, dan mandibula. Secara sembuh, Triops memiliki pasang kaki sebanyak 70 di sepanjang toraksnya. Kaki depannya yang memanjang dari bawah karapas yang digunakan sebagai alat untuk berenang dan bernapas. Sedangkan, kaki yang lainnya lebih pendek dan digunakan untuk bergeser tempat dan menggali dasar substrat. Sementara itu, Triops utina memiliki kantong telur dimana akan digunakan sebagai penyimpanan telur dalam waktu tertentu. Pada bagian abdomen atau perutnya tidak ada kaki apapun. Dan pada bagian ujung terdapat burka, beberapa spesies ditemukan dengan ukuran 10 cm. Namun, mayoritas dari spesies Triops hanya mempunyai panjang maksimal 3-5 cm. Di sisi lain, parfa dari Triops hanya memiliki panjang total tubuh 0,4 mm. Di mana panjang tersebut hampir tak kasat mata saking kecilnya. Pernahkah kamu mendengar istilah apex predator? Atau biasanya diartikan sebagai predator yang berada di puncak rantai makanan? Ya, meskipun Triops berukuran kecil dengan ukuran maksimal yaitu tidak lebih dari 5 cm. Ukuran tersebut tidak lebih dari ukuran jari orang dewasa. Triops terus menurus berburu untuk survive. Dan membangsa makhluk seperti udang peri, udang kerang, dan mayat laut. Triops bahkan bisa melakukan kanibalisme, yaitu memakan spesies yang sama. Selain faktor genetik dari siklus hidupnya yang sangat singkat, umur Triops yang pendek ini juga dikerangkan di alam liar. Triops biasanya tinggal di kolam atau genangan air yang biasanya cepat mengering. Namun sebelum benar-benar kering, Triops akan bertelur dan mengubur telurnya di dasar pasir atau tanah. Hal yang unik dari hewan ini adalah dari telur yang mereka hasilkan. Telur Triops memiliki fitur seakan mempaus ketika genangan air mulai kering. Telur-telur ini baru akan menetas bila hujan turun dan mulai membuat genangan air kembali. Bahkan telur-telur Triops bisa bertahan hingga 30 tahun tanpa air. Banyak sedikitnya telur Triops yang akan menetas nantinya ditentukan oleh seberapa cepat perubahan kadar oksigen dan suhu lingkungannya. Triops betina memiliki dua buah ofisak atau kantung telur yang terletak di kaki pasang ke sebelas. Ofisak tersebut membawa keseluruhan dari telur yang akan dihasilkan sebelum tersebar di dalam tanah basah tempat mereka hidup. Meluriahnya, Triops betina menyebar telurnya dengan menguburnya secara acak dan tidak ada pola tertentu. Meski pada akhirnya, telur-telur tersebut akan menetas secara bersamaan dan diperkirakan kantung telur tersebut berisi sekitar lebih dari seribu butir. Telur yang terkubur di dalam tanah inilah yang nantinya mampu bertahan sampai beberapa puluh tahun. Kebanyakan telur menetas selang beberapa hari kemudian dalam keadaan terendam di tanah basah. Tapi, jika telur tersebut berada di atas permukaan tanah, telur tersebut tak akan menetas karena permukaan telur tidak mendapat ransangan dari unsur air. Dan inilah yang menjadi langkah yang efektif dari Triops untuk mempertahankan populasi mereka di bawah perubahan kondisi lingkungan yang tidak dapat ditentukan. Dan itulah kenapa Triops bisa sukses bertahan hidup hingga kini. Di sisi lain, para ilmuwan telah berhasil menetaskan telur Triops yang berusia lebih dari 70 tahun. Begitu hujan datang, telur menetas dalam waktu 24 jam dan ukuran bayi Triops berlipat ganda setiap hari, hingga mencapai panjang antara 2 dan 3 inci. Setelah mereka mencapai kedewasan penuh, Triops dewasa bertelur sendiri. Kemudian, antara 60 hingga 90 hari setelah mencapai akhir kehidupan alaminya, mereka mati, meninggalkan telurnya, mengering dan memulai siklus berikutnya.